Pemirsa kita beralih informasi dari wilayah Tapal Kuda, dari Probolinggo. Dikira pencuri motor, seorang pria di Kabupaten Probolinggo babak belur menjadi bulan-bulanan masa yang bersangkutan berhasil selamat setelah sejumlah perangkat desa membawa ke dalam kantor desa setempat. Setelah polisi datang, pria tersebut dibawa ke kantor polsek setempat. Tersulut emosi puluhan warga desa berumbungan kidul ke Jomotan Maron, Kabupaten Probolinggo mengepung kantor desa setempat, berusaha menghakimi seorang pria yang dikira pencuri motor. Dalam rekaman video amatir, Malsa berusaha masuk ke dalam kantor desa, bahkan sebelumnya pria yang diketahui bernama Andi Effendi, warga desa Ganting Wetan, Kecamatan Maron, sudah babak belur di masa. Beruntung beberapa saat kemudian, pasukan dari Satuan Samab Tapolres Probolinggo cepat ke TKP untuk mengevakuasi pria tersebut. Banyaknya Malsa berjubel membuat polisi sempat kesulitan mengevakuasi pria tersebut hingga akhirnya berhasil dibawa ke kantor polres tempat. Geremnya warga bukan tanpa alasan. Di desa tersebut sering terjadi kasus pencurian, dengan kondisi ini membuat warga melampiaskan amarahnya. Di sini ada kemalingan motor, dan yang tersangka sudah ada di sini, dan maling di situ orang inding. Sempat di Masa? Sebelumnya sempat di Masa, sebelum dibawa ke mana? Ke kantor desa. Ke kantor desa di sini, dan sesudahnya di sini datang dari para polisi. Sebelum-sebelumnya sudah pernah kehilangan motor? Sebelumnya diketin-ketin hari ini, dua hari sebelumnya kita sudah ada kemalingan motor. Ini jadi lagi pada malam hari. Memang diincir atau bagaimana? Sudah diincir dari kemarin-kemarinnya, karena kita sudah banyak perban, sudah banyak perban kehilangan di sini, dan akhirnya kita ketemu maling saat ini. Polisi sendiri masih terus menyelidiki kasus tersebut. Apakah pria tersebut pelaku pencurian atau bukan? Polisi menghimgau agar warga tidak main hakim sendiri jika menangkap pelaku tindak kriminal. Dari Probolinggo Farid Fahlevi, JTV